Musa menyembah Yahweh Bukan menyembah Allah Bukan menyembah sesembahan bernama Allah Disclaimer, kita membahas iman Kristen dan Alkitab ya Tidak ada ngomongin di luar itu Jadi gak ada ngomongin agama lain atau kitab suci agama lain Kita membahas iman Kristen dan Alkitab Kita ngomongin Musa, Musanya orang Kristen Nah, Musa yang ada di dalam Alkitab ya Kalau Musa di luar itu menyembah siapa? Yaitu urusan mereka Gak ada urusannya dengan kita Oke, disini Saya ingin memberikan pengertian terlebih dahulu Kalau teman-teman baca di dalam Alkitab Di dalam kitab suci Alkitab Kemudian ada kata-kata Allah Itu bukan sesembahan bernama Allah Bukan Tetapi arti kata Allah ini artinya gelar Yang dimaksud adalah artinya sebutan Jadi sebutan kepada sang pencipta Sang maha kuasa Arti kata-kata Allah itu Jadi bukan sesembahan bernama Allah Wah iya Allah Sesembahannya bernama Allah Bukan Artinya sang pencipta Ya sang penciptaku Sang maha kuasaku Artinya begitu Contoh ya Langsung saja contoh Ulangan pasal ke-6 ayat ke-4 Saya bacakan terjemahan baru ya Terjemahan LAI Dengarlah hai orang Israel Tuhan itu Allah kita Tuhan itu Esa Jadi Tuhan Yang disembah Nah Tuhan ini juga bukan nama sesembahan Tuhan ini Tetapi arti Tuhan ini juga kurang lebih Sama artinya Gelar Sebutan Jadi jangan dipikir Ada kata-kata Allah ini Wah Ini sesembahan bernama Allah Dengarlah hai orang Israel Tuhan itu Allah kita Tuhan itu Esa Israel menyembah Allah Israel Musa menyembah Allah Nah ini sangat ngawur Sangat keliru sekali Kita baca Terjemahan Dari KJV King James Version Nah Di dalam bahasa Inggris ya Hear O Israel The Lord Our God is one Lord Di dalam bahasa Inggris ya Enggak ada kata-kata Allah Kalau Allah ini nama sesembahan Enggak boleh diganti Di dalam bahasa Inggris ya Harus disertakan kata-kata Allah Paham ya Nah Sekarang kita baca Di dalam bahasa aslinya Di dalam bahasa Ibrania ya Semah Yisrael Yahweh Elohenu Yahweh Ehad Nah Mari kita terjemahan satu-satu ya Semah Dengarlah Israel Israel ya Yahweh Ini dibaca Adonai Diterjemahkan ke bahasa Indonesia Dengan tulisan huruf besar semua Tuhan itu ya Jadi Yahweh ini dibaca dengan kata Adonai Karena ada firman Jangan menyebut nama Yahweh Dengan sembarangan Dengan sia-sia Nah Jadinya makanya dibaca Dengan sebutan atau Dengan nama Adonai ya Menyebut Adonai ya Dan kita orang Kristen tidak terikat oleh hukum ini Jadi makanya saya menyebut nama Yahweh gak apa-apa Elohenu Tuhan kita Yahweh Ehad Nah Di sini Ehad ini Nah Di video yang berjudul YHWH Bapak atau Yesus Di situ saya jelaskan Ehadnya itu maksudnya Seperti apa Jadi ehad ini bukan satu biji Satu benda Bukan Di situ saya jelaskan Teman-teman tonton di video yang berjudul Apakah Yahweh adalah Bapak atau Yesus Ini sangat bagus Yang saya bahas Cuma 6 menit Silahkan tonton Nah oke Di dalam bahasa Bahasa aslinya Sema Yisrael Yahweh Elohenu Yahweh Ehad Karena tidak boleh menyebut nama Yahweh dengan sembarangan Biasanya Orang Israel ya Membacanya Sema Yisrael Adonai Elohenu Adonai Ehad Begitu Nah Jadi sebenarnya Diterjemahkan Kebahasa Indonesia Dengan huruf besar Semua Tuhan ini Atau Kebahasa Inggris Yahweh ini Kebahasa Inggrisnya Lord ya Diterjemahkan Lord Kalau kebahasa Indonesia Ini Tuhan Kalau orang yang Tuhan 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 Bahkan gak Kenal Siapa Yahweh itu Jadi cukup penting juga Kita membaca Mengerti Alkitab Di dalam bahasa aslinya juga Artinya itu apa Di dalam bahasa Indonesia Ada tulisan Tuhan huruf besar semua ini Maksudnya apa Kalau di dalam bahasa aslinya Tuhan huruf besar semua ini Yaitu Yahweh 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 Saya berikan contoh lain Nah Contoh lain ya Di dalam Kitab Nabi Yesaya Pasal ke-42 Ayat ke-8 Terjemahan baru L-A-I ya Aku ini Tuhan Itulah namaku Aku tidak akan memberikan Kemuliaanku Kepada yang lain Atau kemasyaranku Kepada patung-patung Kepada patung ya Kepada para berhala Aku ini Tuhan Tuhan huruf besar semua ini Kalau di dalam bahasa aslinya kan Ani Aku Yehova Atau Yahweh ya Dibaca Adonai Jadi Ani Yehova Ani Yahweh Diterjemahkan ke bahasa Indonesia Aku ini Tuhan Itulah namaku Nah ini sebenarnya ya Cukup Membingungkan juga Jadinya Kalau diterjemahkan Tuhan huruf besar semua Jadinya bacanya gimana Aku ini Tuhan Itulah namaku Namanya siapa Tuhan Tuhan ini loh namanya Padahal bukan Tuhan ini namanya Aku ini Tuhan Itulah namaku Namanya bukan Tuhan ini Kalau di dalam bahasa aslinya kan Ani Yehova Ani Yahweh Jadi namanya Yahweh ini kan Nah ini pentingnya Kita Membaca Di dalam bahasa aslinya juga Nah Jadi Musa Musanya orang Kristen ya Musa yang ada di dalam Alkitab Bukan Musa yang lain Kalau Musa yang lain Di luar kekristenan Menyembah siapa Yaitu Urusan Mereka Musanya orang Kristen Musa yang ada di dalam Alkitab Menyembah Yahweh Jadi bukan menyembah Allah Menyembah sesembahan Bernama Allah Karena arti kata Allah Di dalam Alkitab Ini artinya gelar Yang artinya adalah Sebutan Pada sang pencipta Sang maha kuasa Dan juga bukan Musa ini menyembah Tuhan Atau menyembah sesembahan Bernama Tuhan Tuhan juga bukan Nama sesembahan Oke Tuhan ini juga gelar Jadi Musa menyembah Yahweh Nah kemudian Yahweh ini Siapa Silahkan Teman-teman lanjut Tonton di video yang berjudul Apakah YHWH adalah Bapak atau Yesus Disitu saya jelaskan Dengan ayat-ayat Di dalam Alkitab Cuman 6 menit Di Youtube Pusat Rani Nah Baik kawan Cukup sekian dulu Video kita kali ini Semoga teman-teman Saudara kesemannya Terberkati Untuk teman-teman Yang mungkin baru saja Menonton video di channel Youtube Pusat Rani Bisa tunggu kami Dengan cara tekan Tombol subscribe-nya Bisa like Untuk mendukung channel ini Agar terus berkembang Dan mewartakan Kerajaan Tuhan kita Yesus Kristus Untuk teman-teman Yang sudah subscribe Sudah like Terima kasih Banyak Nah Baik kawan Cukup sekian dulu Video kita kali ini Damai Tuhan kita Yesus Kristus Beserta kita semuanya Terpujilah Tuhan kita Yesus Kristus Amin Terima kasih